Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Karis Keras Hari ini keluarga besar Tentara Nasional Indonesia sedang berbahagia Karena hari ini tempatnya tanggal 5 Oktober 2024 Upacara peringatan HUTENI ke-79 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat berjalan lancar Dalam upacara itu terdapat aksi demonstrasi prajurit TNI Dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI Dan parade devil alutsista Bukan hanya di lapangan Silang Monas saja Seluruh alutsista yang ikut dalam parade dan devil melakukan konvoy ke jalan MH Tamrin Jalan Sudirman dan berputar di Bundaran Senayan Parade dan devil alutsista dalam acara puncak HUTENI ke-79 melibatkan 30.206 prajurit TNI Tak hanya itu, parade dan devil tersebut juga melibatkan 521 alutsista dan 145 kendaraan klasik Berdasarkan data dari Mabes TNI, ratusan alutsista yang ikut dalam parade dan devil terdiri dari 107 alutsista TNI Angkatan Darat 120 alutsista TNI Angkatan Laut dan 44 alutsista TNI Angkatan Udara Turut serta dalam parade dan devil 250 alutsista dari Kementerian Pertahanan Acara puncak HUTENI ke-79 ini dilaksanakan secara besar-besaran Selain upacara parade dan devil, juga ada pesta rakyat yang dihadiri oleh artis kenamaan Seperti Slek, Raffi Ahmad, dan NDX, AKA Mereka akan menghibur masyarakat yang datang secara langsung ke lapangan silang monas Panglima TNI memohon doa dan seluruh masyarakat agar TNI semakin sukses ke depannya Namun, sebelum perayaan tersebut dimulai Terjadi gesekan antara polisi militer dan pengudi Kijang Innova Diduga milik seorang jenderal Hal itu bermula ketika sebuah mobil nekat menerobos iring-iringan alutsista milik TNI Di kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta Mobil tersebut menerobos jalur tank Yang diketahui saat itu sedang ada konvoy tank milik TNI Akibatnya, mobil tersebut dikejar-kejar oleh polisi militer Atau PM yang sedang memantau iring-iringan tank itu Peristiwa itu kemudian viral di media sosial Usai diunggah oleh salah satu akun TikTok pada Kamis 3 Oktober 2024 Dalam unggahan itu, mulanya terlihat kumpulan tank sedang berjalan secara berjejeran Namun, secara tiba-tiba Ada sebuah mobil berwarna putih secara perlahan menerobos iring-iringan itu Kemudian, mobil tersebut dikejar oleh petugas polisi militer Dan menghampiri pengemudi mobil tersebut Polisi militer itu pun terlihat marah besar dan menegur pengemudi mobil yang secara tiba-tiba menerobos konvoy tank Polisi militer pun murka, bahkan ia sampai hampir tertabrak pada saat mengejar mobil yang ingin masuk ke jalur tank Diduga mobil tersebut adalah milik seorang Jendral TNI Terlihat, topi berbintang berada di daspor mobil Meskipun Jendral, sekalipun polisi militer berpangkat tamtama ini berani menegur jika sang Jendral salah Netizen banyak menyebut, jika mobil itu adalah milik seorang Jendral Benarkah pengemudi mobil itu adalah seorang Jendral? Dan bagaimanakah tanggapan kalian dengan aksi polisi militer yang memarahi Jendral? Silahkan baku hantam di kolam komentar Silahkan baku hantam